Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar anda pemirsa? Senang sekali Saya Julianti Basri Bisa kembali hadir ke depan anda dengan sejumlah informasi Untuk hari ini yang kami rangkai dalam Wartaka Tulis Tiwa Dan pemirsa berikut rangkuman Wartaka Tulis Tiwa hari ini Seorang bayi dibuang ke sungai Cari bayi BPBD Sisiri Sungai Bontang Potret guru pesisir bertarung nyawa demi cerdaskan anak pulau Dari studio PKTV Bontang inilah Wartaka Tulis Tiwa selengkapnya Pemirsa warga Bontang pada kamis pagi 17 November 2016 Mendadak heboh dengan adanya kabar dugaan pembuangan bayi di jembatan merah Kelurahan Api-Api oleh seorang perempuan yang tidak dikenal Saksi kunci menuturkan dirinya yakin seorang bayi telah dibuang Lantaran dirinya melihat telapak kaki bayi Yang keluar dari kresek hitam yang hendak dibuang oleh pelaku pembuangan bayi Kamis pagi 17 November 2016 Warga kota Bontang Khususnya warga Kelurahan Api-Api kecamatan Bontang Utara Digegerkan dengan kabar adanya dugaan pembuangan bayi ke sungai Di jembatan merah yang terletak di jalan Ahmad Yani Kabar mengejutkan tersebut bermula dari laporan seorang saksi mata berinisial JF Yang mengaku melihat seorang perempuan muda membuang sesuatu ke sungai Bontang sekitar pukul setengah delapan pagi Dijelaskan JF saat itu dirinya baru saja mengantar sang suami bekerja di kawasan jalan Ahmad Yani Dalam perjalanan pulang menuju simpang empat lampu merah Bontang baru Dirinya berada persis di belakang pelaku yang mengendarai sebuah sepeda motor metik Namun saat tiba di jembatan merah Bontang, pelaku tiba-tiba berhenti mendadak Melihat taksi mencurigakan pelaku tersebut, JF memutuskan untuk berhenti di depan toko kue yang berada persis di samping jembatan Tak berselang lama, JF melihat pelaku turun dari motornya dan menenteng sebuah kantong plastik hitam Sebelum akhirnya dibuang ke sungai Saat akan dibuang itulah, JF melihat telapak kaki baik keluar dari kantong plastik Sontak JF pun berteriak, berusaha untuk mencegah aksi pelaku dan meminta tolong kepada warga sekitar Namun pelaku buru-buru pergi dan memutar motornya kembali menuju ke arah jalan Ahmad Yani Gunung Sari Terus saya belok begini, saya mau teriakin ibu itu, tapi mbak itu tadi sudah naik motor, dia balik arah Balik arah ke arah mana? Ke arah yang tadi dia semula dari Gunung Sari itu Gunung Sari ya, terus ke arah Gunung Sari lagi ya? Iya, jadi dia belok gini, langsung ngotong jalan Kira-kira sampai yakin sekali itu kaki, kira-kira Saya lihat, bukan yakin lagi, saya lihat memang itu kaki Jadi, itu langsung nyemplung, tapi saya teriak-teriak Saya teriak-teriak, kita masih ada gondelan, apa itu? Ini loh pak, ini kan kalau plastik diikat gini, ini otomatis kan masih ada yang ininya Nah, ini sempat naik di atas air Tapi terus tenggelam gitu? Iya Nah, terus saya minta tolong, karena disitu ada ibu yang tukang sapu Yang tukang sapu itu, pas mbak itu tadi balik arah, ibu tukang sapu itu disebelahnya Pasoto Makassar Oh iya Kalau bus, ya itu dia balik arahnya kan langsung ke situ Nah, ibu itu yang tukang sapu itu disitu, saya teriakin tapi ibu itu nggak dengar Dikatakan JF, pelaku merupakan seorang perempuan muda dengan usia berkisar 20 tahunan Pelaku berperawakan kurus dengan rambut lurus sebahu Pelaku menggunakan motor metik berwarna krim coklat dengan pelat motor yang masih putih Pelaku menggunakan helm berwarna hitam mengenakan kardigan berwarna kuning Celana jeans botol berwarna biru tua dan sendal Kardigan? Maksudnya apa kardigan? Kardigan itu kayak gini, ini kardigan Oh, sweater Nggak, sweater ya pak Nggak beda pak, ini namanya kardigan Kardigan Kuning ya? Iya, kuning Tapi dikansing kan atau nggak? Nggak Nggak Terus dibawahnya dia pakai celana Cina apa? Cina warna? Kayak gini agak gelap sedikit Elm itu kan umum ya Yang misalnya mungkin yang merek Merek apa barangkali Nggak, saya nggak perhatikan mereknya Tapi kalau dilihatin lagi jenis helmnya itu mungkin kayak helm-helm yang bawaannya motor lalu helm beli Elm standar Kalau bawaannya motor kan sampai belakang sini Dia nggak sampai belakang Masa parah ini aja kayak semacam kit-kit gitu loh Kayak GM itu Elm itu polos hitam Nggak ada mungkin di belakangnya ada gambar atau ada Ada kayak tulisan putih Elm hitam belakang Ada tulisan bukan gambar ya? Yang tulis Tulis gitu putih Enggak boleh kita jelas itu Rupa tulisan atau gambar atau sesuatu Kalau saya lihat sih pak ya Itu kayaknya bukan gambar Jadi kayak sleret gitu loh Entah itu tulisan kah Itu cuma tulis aja Tapi warnanya putih Sementara itu hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pembuangan bayi tersebut Bahkan beberapa personil kepolisian diterjunkan ke tempat kejadian perkara untuk melakukan identifikasi lapangan Sari Faisal Muartakan Sementara itu Usai menerima laporan terkait dugaan pembuangan bayi di sungai Bontang Tim BPBD langsung menerjunkan beberapa personilnya Untuk melakukan pencarian terhadap bayi mungil tersebut Dengan menyisiri aliran sungai Bontang hingga ke wilayah Bontang Kuala Kabar dugaan pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang perempuan misterius Langsung direspon cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bontang Dengan menerjunkan belasan personilnya untuk melakukan pencarian terhadap bayi yang diduga dibuang tersebut Personil BPBD menyisiri seluruh aliran sungai Bontang Dari jembatan merah yang terletak di Jalan Ahmad Yani hingga ke wilayah Bontang Kuala Tim yang dibagi menjadi dua ini melakukan pencarian dengan menerjunkan seluruh armada laut yang dimiliki Dan proses pencarian turut dibantu oleh aparat TNI dan pihak kepolisian Dikatakan Arisa Koordinator Lapangan Tim Water Rescue BPBD Bontang Sekitar pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah Pihaknya memperoleh informasi dari masyarakat dan makopos PMK Terkait kabar adanya seorang bayi yang dibuang ke sungai Bontang yang berada di bawah jembatan Merah Bontang Usai menerima laporan tersebut pihaknya pun langsung menerjunkan 15 personil untuk melakukan pencarian 15 personil BPBD yang terdiri dari Tim Rescue, Water Rescue, dan Rescue Sar Darat pun dibagi menjadi dua tim Yang masing-masing ditugaskan melakukan pencarian di Jembatan Merah Bontang dan di Simpang 4 Bontang Kuala Sekitar 15 orang tergabung dari Tim Water Rescue sama Tim Rescue Darat Awalnya kita turun dari Jembatan Merah Bontang Baru sini Untuk tim yang pertama, tim yang kedua untuk yang menggunakan rubber boot Dia dari bawah arus di Simpang 4 Bontang Kuala Dia turunnya dari sana untuk menyisir ke hulu Sementara itu untuk menahan agar tubuh bayi tersebut tidak hanyut lebih jauh Pihak BPBD Bontang membuat patok yang di sungai Bontang Tepatnya berada persis di kawasan Bontang Kuala Sari Faisal Muartaka Pemirsa kabar dugaan pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang perempuan misterius berusia sekitar 20 tahunan Turut menjedot perhatian masyarakat kota Bontang Yang langsung berbondong-bondong mendatangi Jembatan Merah Bontang yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nampak masyarakat Bontang memadati lokasi yang diduga menjadi tempat pembuangan bayi dalam kantong plastik hitam Untuk membuktikan sendiri kebenaran kabar tersebut Hal ini pun sempat menimbulkan kemacetan Lantaran banyaknya warga yang memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan Serta banyaknya kendaraan yang berhenti sejenak hanya untuk sekedar melihat Meski demikian sekitar pukul 11 siang Arus lalu lintas kembali normal setelah warga satu persatu mulai membubarkan diri Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan jemput bola ke setiap tempat ibadah dan sekolah yang ada di kota Bontang Hal ini sebagai langkah antisipasi dan penanganan terhadap bencana yang mungkin saja terjadi kapanpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bontang Gencar melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kepada sejumlah pihak Mulai dari instansi pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha Bahkan baru-baru ini pihak BPBD juga turut melibatkan seluruh tempat-tempat ibadah di kota Bontang maupun sekolah-sekolah Menurut Ahmad Yani, kepala BPBD Bontang, bahwa tempat ibadah sengaja dipilih Agar nantinya dapat menyampaikan kepada setiap umatnya Agar dapat mencegah dan menangani terjadinya bencana Seperti halnya kebakaran yang mungkin saja terjadi kapanpun Sejauh ini, pihak BPBD telah melakukan jemput bola ke 60 tempat ibadah baik masjid, gereja, pura, dan ke sekolah-sekolah di Bontang Dengan total target sebanyak 276 lokasi Dijelaskan Ahmad Yani, penanggulangan bencana saat ini konsepnya bukan lagi penanggulangan berbasis konvensional Yakni masyarakat sebagai objek Melainkan masyarakat sebagai subjek penanggulangan bencana Yang artinya masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam setiap kejadian bencana Jika masyarakat telah teredukasi dengan baik dalam upaya penanggulangan bencana secara preventif Maka diharapkan dapat mengurangi resiko bencana yang lebih berat Ahmad Yani berharap seluruh masyarakat bisa menjadi penyelamat bagi diri dan lingkungannya Sistem penanggulangan bencana yang berbasis di-reuse program kami selama hampir 2 bulan ini Itu adalah datang ke seluruh rumah ibadah dan sekolah Itu kita berikan pemahaman kepada pengurusnya Termasuk pendeta, termasuk pendetanya, termasuk pelas sekolah guru-gurunya Bahwasannya ini loh yang harus dilakukan Kenapa itu yang apa Kenapa harus kita memahami tentang sistem proteksi terjangkannya bencana gitu ya Itu berangkat dari kita disendiri dulu Harapan kami bahwasannya gini Seluruh masyarakat itu bisa menjadi Orang-orang yang penyelamat bagi dirinya Termasuk orang di sekitarnya, termasuk lingkungan Itu yang paling tanya Kalau sudah itu tertanam berarti lebih mengantisipasi penjagaannya Karena kita adalah tujuan utamanya PPPD itu Lebih baik mencegah daripada melakukan penanganan Alek Mulyanto Humas dan Keamanan Masjid Al-Ikhlas Lok Tuan Menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurutnya, hal ini memang penting Apalagi bencana bisa saja menghampiri kapanpun dan dimanapun Tidak terkecuali di tempat ibadah Dalam waktu dekat, pihaknya pun akan memasang apar dan hydrant Sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana khususnya kebakaran Saya peduli dengan khususnya untuk penanganan penanggulangan ini kepada semua lini Khususnya sekalian ditangani detik ini semua tempat-tempat Al-Ibadah dan lain sebagainya Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili pengurus Mujid Al-Ikhlas Lok Tuan Jemput bola ke tempat ibadah dan sekolah ini sudah dilakukan di wilayah Kelurahan Bontang Kuala Bontang Baru, Genung Elai, Api-Api, Guntung, dan Lok Tuan Yuli Nasrul Muartekan Pemirsa Wakil Ketua MPRI dan Popong Anggota MPRI hadir dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang berlangsung di Hotel Oktri pada Kamis Pagi 17 November 2016 Ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat antusias mengikuti acara yang terselenggara Atas kerjasama KNPI dan pemerintah Kota Bontang Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bontang dibawah kepemimpinan Abdul Rashid Yang bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPRI Pada Kamis 17 November 2016 menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Ballroom Hotel Oktri Acara ini mendatangkan Wakil Ketua MPRI Mahyudin dan anggota MPRI Popong Oce Junjunan sebagai pembicara Makna yang keempat adalah pengisian kemerdekaan itu sempurna Siapa yang harus mengisi? Jawabannya adalah kita yang sekarang ada tadi kata Pak Mahyudin Adek Cepopo Setiap masa ada orang Wakil Ketua MPRI Mahyudin Dalong Sambutan yang menjelas bahwa mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk kenegaraan dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Selain itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab MPRI yakni membuat kajian ketata negaraan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang 1945 serta menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang 1945 Nah di dalam Undang-Undang MD3 itu tugas MPRI antara lain adalah mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan Ketetapan MPRI mensosialisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara mensosialisasikan NKRI sebagai bentuk negara dan mensosialisasikan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Kemudian selain itu juga ada tugas lain yaitu membuat kajian ketata negaraan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Abdul Rashid Ketua DPD 2 KNPI Kota Bontang dalam sambutannya menyampaikan acara sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sangat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara guna memberi support kepada masyarakat dan pemerintah Kota Bontang mengingat bencana keuangan yang saat ini melanda sehingga dengan sosialisasi empat pilar ini diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan visi misi pemerintah sedangkan bagi para pelajar ke depan mampu menerapkan empat pilar kebangsaan ini dalam kehidupan Kepada adik-adikku sekalian, para pelajar tentu kami DPD 2 KNPI berharap sepulang dari sini adik-adik akan mendapatkan pengetahuan tentang apa itu MPLRI apa itu Undang Dasar 45 apa itu Apacasila dan seterusnya sehingga kita semua yang ada pada kesempatan ini dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari Wakil Wali Kota Bontang, Basirasa berhadap dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPLRI ini diharapkan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menyikapi gejolak nasional akhir-akhir ini yang dikhawatirkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Basirasa pun memberikan apresiasi terhadap KNPI di bawah kepemimpinan Abdul Rashid dan mudah-mudahan para peserta dapat mengingat, menyima dan sekaligus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena kita tahu bersama akhir-akhir ini tentu banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya akan mengganggu keutuhan MPLRI kita Oleh karena itu, empat pilar MPLRI ini akan menjadi perumahan bagi kita semua untuk berbangsa dan bernegara mengakui perbedaan mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah kunci kita semua Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini dihadiri oleh para pelajar SLTA sekota Bontang para Ketua RT, serta toko masyarakat Selain itu, turut hadir dalam sosialisasi Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunaidi Rahma Mansur Muartekan Pemirsa wacana penghapusan tunjangan pendapatan penghasilan atau TPP bagi PNS di ruang lingkup pemerintah kota Bontang juga telah sampai ke telinga para guru di wilayah pesisir Mereka meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut Pasalnya jika TPP dihapus, maka hanya akan menyulitkan mereka apalagi guru PNS tidak mendapatkan e-performance seperti PNS struktural Rencana penghapusan tunjangan pendapatan penghasilan atau TPP membuat guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS gunda gulana tidak terkecuali bagi guru PNS di pulau pesisir kusung Mereka juga merasakan kekhawatiran atas wacana penghapusan tunjangan pendapatan penghasilan Mengingat jika TPP dihapuskan dan e-performance dinaikan menjadi 100 persen, guru PNS tetap akan menderita Mengingat guru PNS tidak mendapatkan e-performance seperti yang didapatkan oleh PNS struktural Sepula Kepala Sekolah SD Negeri 011 Pulau Gusung meminta agar tunjangan pendapatan penghasilan atau TPP jangan dihapus Terlebih jika melihat perjuangan para guru pesisir yang setiap harinya harus bertarung nyawa menyeberangi lautan hanya untuk mengajar Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi atau pembedaan yang dirasakan antara PNS struktural dengan fungsional Terkait aksi yang akan dilakukan oleh forum peduli pendidikan dan guru Sepula belum bisa memastikan akan ikut serta atau tidak Yang jelas menurutnya, proses jam belajar mengajar akan tetap berjalan Ini mudah-mudahan ini pemerintah bisa lebih memikirkan juga terutama sekali ini yang di darat saja mereka minta begitu kan supaya ini TPP ini jangan sampai dihapus Nah apalagi kita yang berada di pesisir ini Karena kita yang di pesisir ini begitu sudah lepas dari darat begitu sudah tidak ada Tidak bisa lagi kita kembali bagaimanapun keluarga di sana ya kita pasrahkan saja sudah kita serahkan kepada Tuhan untuk mudah-mudahan Nah ini mudah-mudahan saya kira pemerintah sangat bijak nanti untuk ini ya mudah-mudahan apalagi kita yang di pesisir ini perjuangannya Mbak Yat sendiri kan Nah ini kadang apalagi kalau sudah ada hujan ditambah lagi angin atau badai itu ya Saya kira kalau itu kemampuan pemerintah itu sudah bisa kita pahamin Saya kira tidak masalah kan Yang menjadi masalah itu kan kenapa istilahnya di struktural mereka dapat performa apa kan Nah kita guru kok apalagi yang dipungsionalnya kok dibedakan begitu kan Nah ini yang menjadi Kalau memang dapat sedikit kalau sama-sama sedikit kan tidak masalah ya kan Senada dengan hal itu Ismail Guru SD Negeri 011 Pulau Gusung juga mengharapkan agar TPP PNS yang juga dinikmati oleh para guru di Bontang tidak dihapus lantaran adanya defisit anggaran yang dialami pemerintah Mohonlah kepada pemerintah bahwa TTP ini adalah merupakan tambah penghasilan apalagi kami yang berada di daerah pesisir ini Mohonlah kepada pemerintah jangan dihapus Dan TTP ini kan dinikmati semua PNS ya kan bukan hanya guru tapi termasuk pegawai struktural itu juga menikmati namanya TPP Jadi itu harapan kami supaya jangan dihapus lah Mendingan padangkali kalau boleh ya pembangunan-pembangunan infrastruktur kurangira karena memang ada kita memang mengalami depisit anggaran ya Sebelumnya wacana merosotnya APBD Kota Bontang tahun 2017 yang diproyeksikan hanya mencapai 796 miliar rupiah membuat pemerintah harus berpikir keras mengatasi permasalahan defisit anggaran dengan berencana melakukan penghapusan tunjangan pendapatan penghasilan atau TPP dan pemotongan gaji bagi tenaga non-PNS di Kota Taman Yulina Surul Muartakan Pemirsa seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang bergerak cepat pelaku usaha dari berbagai bidang pun terus bermunculan Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Disperindakop dan UMKM Kota Bontang menganalisa jika dewasa ini banyak masyarakat yang mulai memilih menjadi wira usaha hingga 2015 lalu jumlah usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Bontang telah mencapai 18.235 unit usaha Perkembangan zaman yang semakin modern dari hari ke hari tentu mempengaruhi dunia perekonomian Indonesia khususnya Kota Bontang yang mulai mampu mencetak pengusaha handal Jiwa entrepreneur atau wira usaha di Kota Bontang dari tahun ke tahun mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Disperindakop dan UMKM Kota Bontang hingga 2015 lalu jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bontang telah mencapai 18.235 unit usaha Ini menandakan jika berwira usaha sudah menjadi pilihan masyarakat Bontang dalam memperoleh peningkatan perekonomian Dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Disperindakop dan UMKM Kota Bontang Riza Pahlevi Saat ini masyarakat Bontang mulai jeli dalam melihat peluang usaha yang ada Pasalnya sektor perdagangan penyediaan jasa dan industri pengolahan menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha di Bontang Hal ini disampaikan Riza Pahlevi saat mengadiri acara pelatihan kewirausahaan dengan tema pelatihan bisnis online guna meningkatkan omset penjualan bagi wira usaha lokal yang digelar oleh UKMC Panel Stitek Bontang pada Kamis 17 November 2016 Masyarakat Kota Bontang telah mampu membaca peluang-peluang usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian bidika sendiri termasuk bapak ibu yang hadir dalam pelatihan bisnis Sektor perdagangan penyediaan jasa dan industri pengolahan menjadi pilihan yang menentukan pelaku usaha Kota Bontang untuk bergelut mengambil resiko dan memutuskan menjadi seorang pinterfrenior atau usaha Sementara itu banyaknya masyarakat yang mulai terjun ke dunia wira usaha diharapkan Riza Pahlevi dapat terus bertahan meski dengan beratnya tantangan yang harus dihadapi dalam dunia usaha Para pelaku usaha diminta untuk dapat meningkatkan skill dan pengetahuan mereka dalam berusaha agar usaha yang mereka rintis tidak berhenti di tengah jalan nantinya Sari Faisal Muartakan Pemirsa Mersinban Bontang PT Pupukal Tim pada 20 November 2016 akan mengikuti lomba dalam ajang Borneo Open Mersinban Competition di Gor Segiri Samarinda dan pada Kamis malam kemarin telah dilepas oleh manajemen PT Pupukal Tim Dalam Pelepasan tersebut para junior MBB PKT menunjukkan kebolehannya dihadapan para undangan Pelepasan Mersinban Bontang Pupukal Tim atau MBB Bontang PKT dalam ajang Borneo Open Mersinban Competition ini dilakukan manajemen PT Pupukal Tim di gedung olahraga PT Pupukal Tim di Jalan Alamanda PC 6 Bontang pada Rabu Malam 16 November 2016 Dalam acara Pelepasan MBB PKT yang berada di bawah asuhan pelatih Deni dan manajer tim Dwi Agung Wibowo ini juga ditampilkan performa dari tim yang bermarkas di Gor Pupukal Tim ini Mulai dari Brass Konser Kalerga Konser serta display full tim dari 126 personil yang akan bertanding di Gor Segiri Samarinda pada Minggu 26 November 2016 Dalam ajang yang diikuti oleh seluruh marsimband sekalimantan timur tersebut MB Bontang PKT yang dipimpir Fat Commander Vlandi Chandra dan Abdul Malik akan membawakan sebanyak 4 buah lagu tentang sejarah King Sulaiman Otomo Kalau lagu sendiri kita akan mengangkat tenor mengenai Otoman Otoman itu tersebut kita akan dibagi jadi empat disini jadi ada cerita mengenai kerajaan Otoman disini lagu-lagu tersebut merupakan sebenarnya sudah ada karyawan-karyawan itu sendiri cuma disini dimodifikasi oleh para pelaku jadi emang kesatuan satu kesatuan lagi disini ditambahkan agung dalam ajang Borneo Open Marsimband Competition MBB Bontang PKT sepenuhnya mempercayakan kepada para pemain baru hal ini guna melihat sejauh mana kemampuan para generasi baru marsimband Bontang PKT meski tidak satu pun menggunakan pemain senior Agung Optimis akan mampu menjuari ajang tingkat provinsi tersebut yang diberikan adalah adik-adik kadet ini adik-adik kadet ini merupakan adik-adik yang istilahnya masih baru baru kami rekod dan juga baru kami lantik tapi kita challenge disini bisa gak mereka bisa menampilkan yang sama dengan senior-seniornya maka dari itu kalau tadi kita melihat penampilan yang tadi ditampilkan saya sih positif percaya dan optimis bisa memenangkan ini berarti semua yang baru yang ditampilkan ini baru semua 100% kenapa seperti itu karena emang awalnya kami berharap karena sebenarnya kalau senior-seniornya sudah menang ini ya sekali lagi kembang dari internasional kebetulan kalau sudah sekali internasional kita mau coba menantang adik-adik yang baru yang baru kita rekod ini bisa gak sih menyamai levelnya dengan senior-senior yang sudah ada nah keadaan itu kita melihat ada event-event apa aja yang ada dan kebetulan yang paling dekat adalah event yang Borneo yang ada di Hamar Indah pelepasan Marsim Band yang sebelah sekali menjadi juara di ajang nasional ini selain diadiri oleh manajemen dan jajaran pengurus juga diadiri oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan penampilan para pemain junior MB Pontang PKT ini Borneo Open Marsim Band Competition sendiri akan berlangsung di Gor Segiri Samarinda pada tanggal 19 dan 20 November 2016 mendatang Mansur, PKTV, Morta Ken pemirsa perjalanan panjang melintasi perairan Laut Bontang demi mengajar harus dilalui guru pesisir tidak peduli ombang dan angin yang menghadang tugas mulia mendidik anak-anak di Pulau Gusung menjadi rutinitas yang harus mereka kerjakan berikut kisahnya untuk Anda selamat menikmati sebutan pahlawan tanpa tanda jasa memang sangat pantas disematkan di pundak guru pesisir mereka mengabdi untuk negeri dan bukan semata mementingkan kepentingan pribadi seperti hal yang dilakukan guru dan staf SD Negeri 011 Pulau Gusung Kelurahan Guntung Bontang Utara pengabdian dari sebelas orang yang terdiri dari guru staf dan operator kapal ini patut diacungi jempol setiap pagi mereka bertaruh nyawa mengarungi lautan hanya untuk membagi ilmu kepada anak-anak pesisir suntikan motivasi bagi guru-guru pesisir ini adalah semangat dari murid-murid di sana yang setia menunggu dan menyambut kedatangan para guru mereka setiap pagi di bibir dermaga Pulau Gusung selamat menikmati salah satu guru pesisir Pulau Gusung adalah Ismail 16 tahun sudah pria kelahiran Kolaka Sulawesi Tenggara 17 Agustus 1967 ini menjalani rutinitasnya untuk mengajar di Pulau Pesisir mulai dari 12 murid hingga menjadi sekolah pelat merah dengan jumlah murid mencapai 63 orang seperti sekarang ini setiap harinya Ismail bersama-sama rekan-rekannya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Limau sekitar pukul 7 pagi dan pulang pada pukul 1 siang untuk sampai ke tujuan mereka harus menyeberang laut menggunakan kapal dengan jarak tempuh selama 30 menit suka duga suka duga menjadi guru di pulau terpencil sudah dirasakan oleh mantan nelayan ini kapal macet di tengah laut terjang hujan dan angin kencang di sengah terik matahari bahkan hingga hampir tenggelam semuanya sudah pernah dirasakan Ismail dan rekan-rekannya Ismail merasa bersyukur lantaran saat ini sudah bisa menggunakan kapal yang lebih layak ketimbang sebelumnya yang masih menggunakan perahu ketinting sepanjang 6,5 meter menurutnya inilah perjuangan keinginannya untuk mencerdaskan anak-anak pesisir seperti layaknya anak-anak kota pada umumnya menjadi motivasi dan semangat ayah dari tiga anak ini ia menginginkan derajat masyarakat Pulau Gusung dapat terangkat melalui pendidikan dukanya ketika pas kita di tengah laut pas datang padai membesar itu dukanya tapi sukanya ketika kita bertemu lagi dengan anak-anak kita karena kita apa namanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sangat senang sekali kalau berkaitan dengan masalah semangat karena kami ingin bagaimana masyarakat Pulau Gusung itu terangkat derajatnya melalui pendidikan ya siapa lagi kalau bukan kita dan alhamdulillah ya anak-anak kita di sini semuanya kita selain Ismail beberapa rekannya yang juga berjuang menyebarkan ilmu kepada anak-anak pesisir yakni enam grup NS lainnya termasuk Kepala Sekolah SD Negeri 011 Pulau Gusung Saipullah dua tenaga honorer satu stof perpustakaan dan satu orang operator kapal Yulina Srul Muartagan Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi tetaplah bersama kami